Halo teman-teman semuanya, selamat sore Nah pada kesempatan kali ini Pak Pet mau update perkembangan dari si Bule dan si Jum yang kemarin Pak Pet jodohin Mungkin video ini juga bakalan bisa ngejawab pertanyaan dari teman-teman yang nanyain Bahwa kapan sih kita harus memisahkan musang pejantan dan betina ketika mereka dikawinkan Nah kita bisa memisahkan musang yang lagi kita jodohin Itu ketika yang pertama kalian udah gak nemuin lagi barang bukti Karena ketika kalian gak nemuin lagi barang bukti itu berarti musang kalian udah gak kawin lagi guys Kemudian yang kedua kalian lihat kelamin si betina Kelamin si betina biasanya ketika dia udah gak mau kawin lagi itu kelaminnya udah ketutup guys Udah gak mekar lagi Kemudian yang ketiga adalah Biasanya Di beberapa kasus musang ini bakalan berantem guys Ketika mereka udah gak mau kawin Nah jadi ketika kalian ngeliat si betina udah menolak untuk dikawin Si betinanya udah mulai melawan Si betinanya udah mulai gigit si pejantannya Seperti si jum ini Karena udah dari 2 hari kemarin Ini si jum udah gak mau dikawin Dan semalam ketika pak pet istirahat Pak pet denger mereka berantem Dan benar ketika pak pet samperin Mereka lagi berantem Cuman karena semalam gelap Jadi pak pet belum sempat nge-record ya Kejadian ketika mereka berantem Cuman pak pet ada Sedikit video ketika Si jum udah gak mau dikawin sama si bule Nah sekarang pak pet mau pasang lagi pembatesnya guys Nah pak pet udah berhasil Misain mereka berdua Ini adalah hari ke-9 Jadi kita tunggu antara 60 sampai 70 hari ke depan Kemungkinan kalau memang si jum ini udah hamil Dia bakalan melahirkan Jadi nanti setelah 45 hari sampai 50 hari lagi Pak pet bakalan mindain si jum ke kandang yang akan digunakan untuk melahirkan guys Karena kalau di kandang breeding ini Dia jarak antara rujinya ini lumayan lebar Jadi dikhawatirkan kalau si jum ini melahirkan disini Kemungkinan besar anaknya dia bakalan keluar dari kandangnya guys Jadi kandang ini hanya khusus untuk kandang breeding aja ya Karena si bule juga bakalan tetap disitu Sampai nanti dia dapetin pasangannya yang baru Oke guys mungkin itu dulu video kita kali ini Buat kalian yang mau tahu perkembangan dari si jum Apakah dia positif hamil Atau tidak Jangan lupa buat subscribe dulu Dan nyalain juga lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan Ketika pak pet update video terbaru Dari si bule dan si jum Oke Sampai jumpa di video berikutnya Tetap semangat Feeding, Grooming, and Breeding Terima kasih telah menonton